Tokoh-tokoh yang punya pengalaman panjang masuk dalam tiga tim pemenangan Capres-Cawapres. Ada yang di pemerintahan, TNI, Pori, hingga dekat dengan kalangan buruh. Lalu apa strategi masing-masing pasangan calon? Salah satunya meraup suara di tiap daerah hingga ke sejumlah kalangan tertentu. Pagi ini kita sudah bersama dengan Wakil Kementerian Komunikasi Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Herzaki Mahendra Putra yang sudah ada di studio. Selamat pagi, Bung Zaki. Ya, selamat pagi, Bang. Selamat ya. Alhamdulillah, sehat. Setelah hujan-hujanan tadi malam. Ada juga Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud, Beni Ramdhani, melalui sambungan Zoom dan Co-Captain Tim Nas Amin, Al-Muzamil Yusuf. Selamat pagi, Bapak-Bapak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pagi, Ustaz Muzamil. Pagi, Pak Beni. Pagi semua. Saya ke Bung Zaki dulu ya, yang ada di studio nih. Tadi malam sudah hujan-hujanan dan kita lihat begitu riuh gitu ya, dukungan dari para pendukungnya Prabowo Gibran. Tapi mereka-mereka ini, yang riuh ini sepertinya juga bukan orang-orang sembarangan. Ini orang-orang hebat sepertinya yang ada di kalangan pemerintahan, penawaran TNI Polri. Sebenarnya apa sih yang ingin dicapai dari tim Prabowo Gibran dengan memasang tim kampanye nasional yang berlatar belakang militer dan juga pejabat publik? Ya, pertama begini, bagaimanapun kan ini menunjukkan ya, kalau misalnya Pak Prabowo ini kan sosok pemimpin yang kuat ya, pemimpin yang berada di tengah mengayumi semua. Semangat persatuan dan kesatuannya kuat. Sehingga apa, untuk timnya sendiri ya harus mengayumi semua gitu, dalam berbagai segmen, kalangan juga gitu di antaranya. Kalau kita bicara mengenai, oh apakah ada militer misalnya, ya kan? Ada Pak Jendelwiranto di antaranya. Lalu kemudian kita bicara ada beberapa mantan Kapolri misalnya. Ya ini kan karena juga dukungan-dukungan ini kan luas ini. Kita ada para penawirawan, lalu kemudian para pengusaha misalnya, banyak juga. Lalu misalnya pejabat publik juga banyak gitu di sini ya kan? Ada beberapa menteri, ada wakil menteri juga. Hanya memang kan dalam proses ini kan, bagaimanapun ya, yang kita inginkan adalah squad yang terbaik ini. Squad terbaik, tapi sisi yang lain juga ini adalah melambangkan dukungan dari berbagai segmen. Jadi kita jangan hanya bicara mengenai tadi tokoh-tokoh publik, yang exposure-nya luar biasa. Tapi misalnya nih, bagaimana dari Sabang sampai Marauke, tim ini terwakili gitu. Di dalam TKN ini ada semua. Tapi sudah terwakili ke semua sekarang? Terwakili. Misalnya saya ini kan anak guru dari desa di Kalimantan Barat gitu. Nah bisa mendidiki posisi yang cukup baik juga di TKN. Karena bagaimanapun ini menunjukkan bahwa kita tidak membeda-bedakan asal suku, agama, dan juga daerah. Dan juga kami memberikan ruang yang luas juga kepada anak-anak muda. Misalnya dilihat ada yang namanya Arief Rosit sebagai komandan untuk pemilih muda. Lalu ada Aminuddin Maruf misalnya. Ini kan yang satu mantan ketum BBHMI, yang satu mantan ketum PMI gitu ya. Nah ini kan dirangkul juga semua. Jadi kalangan anak muda pun kita banyak nih. Lalu juga misalnya untuk dari kalangan, apa namanya, perempuan. Ada juga perempuan. Oh banyak, banyak perempuan. Kalau kita lihat misalnya di komunikasi sendiri ada Mbak Nurul Arifin, contohnya di bagian komandan. Lalu misalnya kalau kita beranjak lagi ke tempat lain ada Mbak Saras misalnya. Jadi pemilih mudanya gitu. Lalu misalnya di Dewan Pakar dari Demokrat ada yang namanya Mbak Vera. Nah ini kan rata-rata juga punya posisi-posis strategis. Jadi kalau dari kami ini, bagaimana agar ekspetasi harapan masak Indonesia ini melihat bahwa terwakili nih saya. Secara daerah terwakili. Secara misalnya profesi terwakili. Lalu misalnya kita bicara mengenai segmen tadi anak-anak muda. Dan juga bagaimana tokoh-tokoh perempuan juga terwakili. Dan jangan lupa juga di kami juga ada misalnya Habib Lutfi. Ya kan? Dan juga berbagai tokoh agama lainnya. Ya kan? Berbagai tokoh agama lainnya. Bahkan juga ada Rebali juga ada Pak Cogorda. Jadi banyak nih. Jadi maksudnya kita memilih siapapun di sini bagaimanapun tentunya kan tadi. Ingin merangkul semua. Ya kan? Dan punya komitmen semua. Kita kejabaran lah di sini. Kita ingin optimalkan. Karena kita ingin ujungnya adalah. Ya kita ingin right to Indonesia sejahtera lah. Kita bicara bagaimana kan Pak Perawu punya program nih kan. Ada makan siang gratis. Ya kan? Minum susu gratis. Intinya apa? Ya kita intinya ingin agar bicara mengenai gizi tercukupi anak-anak. Termasuk juga gizi untuk balita dan ibu hamil. Ada isu stunting. Ya kan? Dan ini kan juga bisa membantu mengurangi isu stunting tadi. Lalu membantu mengurangi tadi beban hidup masyarakat juga ke depan. Ini di antaranya ya. Tapi banyak lagi yang bisa kita eksplor ya. Setelah ini harus kita ngopi-ngopi lagi nih. Oh iya. Untuk membahas apa yang paling konkret program-program yang akan dijalankan oleh Pak Prabowo Gibran. Nanti jika terpilih jadi presiden dan wakil presiden. Berarti intinya tadi kalau untuk pasangan nomor urut dua itu tim pemenangan yang ada di balik Prabowo Gibran mewakili merepresentasikan semua halayak begitu ya. Iya semua kelompok dan dukungan. Oke. Yang meluas. Dukungan kita merata ini. Baik. Saya akan ke tim Nas Amin. Ada Pak Muzamil Yusuf. Pak Muzamil, saya kalau melihat tadi ke Mas Zaki, ini ketua tim pemenangannya atau tim kampanye nasionalnya ini pengusaha. Ini kalau tim Nas Amin dibalik nih pengusahanya ada di jajaran struktur. Tapi ketuanya seorang TNI Angkatan Udara Purnawirawan, Mars Kalmadya Muhammad Syawgi. Apa yang jadi dasar? Apakah memang ini untuk menandingi susunan tim kampanye di pasangan nomor urut selanjutnya yang ada di nomor urut satu dan juga nomor urut yang pokoknya Ganjar Mahfud dan juga Prabowo Gibran. Apakah untuk menandingi itu? Ya, pada waktu kita deklarasi tim Amin kemarin ya. Capres kita Pak Anies Baswedan telah menyampaikan kepada publik. Jadi tim inti pemenangan itu semua ada di lapangan. Semua di lapangan dengan berbagai kalangan, berbagai daerah sudah bergerak. Kalau toh dibentuk tim Nas Amin di pusat, itu satu karena kewajiban Capres yang diwajibkan oleh KPU. Jadi kita ini membackup apa yang sudah bergerak di lapangan. Nah, dengan mengambil Pak Syawgi ini ya, kita mengatakan ini tim Indonesia bagaimana terbang. Harapannya terbang tinggi begitu ya, Ustaz. Dengan pengalaman 4 ribu jam terbangnya ini, kita bagaimana di pusat dengan tim kita di lapangan sudah bekerja, kita mengangkat, mendorong mereka. Jadi tim kita itu bukanlah tim yang bisa menggantikan kerjaan petaan orang di lapangan. Tim kita hanya membackup mereka yang sudah bekerja di lapangan dan kita memberikan apresiasi. Terima kasih kepada mereka yang sudah dengan sukarela bergabung dengan tim Amin ini. Umumnya mereka di lapangan ini memang harapan-harapan perubahan. Kita bersyukur harapan perubahan ini cukup besar. Dan kita mendorong mereka bagaimana silent majority. Agar mereka punya keberanian untuk menyuarakan. Itu saja sekarang kita dorong. Di pusat kita dorong, di DPR RI kita dorong pemilu Ruber Jogdil. Kita menginisiasi. Di Komisi 1 sudah dibentuk sejak Kamis kemarin. Termasuk kami menginisiasi seluruh mitra Komisi 1. Mudah-mudahan nanti Komisi 2, Komisi 3, dan Komisi terkait lainnya. Agar apalagi kita jamin sebagaimana pernyataan kita semalam di KPU. Pemilu Ruber Jogdil dengan penuh kebahagiaan itu berjalan. Untuk dia berjalan baik. Tugas DPR mengawasi dari pusat. DPRD Provinsi Kabupaten Kota juga membuat hal yang sama. Dengan cara itu silent majority akan berani berbicara. Konsep perubahan kita akan sampaikan kepada publik. Harapan kita ini masuk. Kita masuk satu putaran atau dua putaran kita masuk. Itu saya kira strategi ke depan. Ujung tombaknya siapa? Bukan tim ini bukan ujung tombaknya. Ujung tombaknya seluruh jutaan pekerja kita dilaporkan. Baik, kalau tadi Bung Zaki ini representasi dari semua suku, ras dan golongan yang ada di seluruh Indonesia dan juga institusi-institusi yang ada di Republik Indonesia. Kalau Pak Muzamil ini hanya perwakilan di pusat tapi yang bekerja ini di daerah. Kira-kira mereka yang akan dengan day hard memenangkan pasangan Anies Muhaimin sebagai akar rumput juga punya posisi yang strategis menurut Pak Muzamil. Saya akan ke Pak Beni. Pak Beni, kalau tadi Pak Muzamil, Bung Zaki sudah mengomentari pimpinan tim pemenangannya. Saya ingin juga menganalisis dari Tim Pemenang Nasional Ganjar Mahfud. Ada nama Pak Rosan Roslani, beliau adalah pengusaha Ketua Umum Kadin. Tapi di balik itu juga tidak kalah mentereng ada mantan panglima TNI, General Andika Perkasa. Dan juga banyak-banyak struktur mantan purnawerewan TNI juga yang tidak bisa kami ungkapkan satu-satu. Ini menunjukkan apakah ingin juga menandingi kekuatan pengusaha dan militer atau seperti apa? Saya ingin menyampaikan dua hal. Pertama, saya ingin menyampaikan selamat untuk masing-masing pasangan calon presiden dan wakil presiden yang telah ditetapkan dengan nomor urut masing-masing. Yang kedua, saya ingin menyampaikan salam persatuan nasional. Nomor tiga itu kan persatuan Indonesia. Kalau kita bicara Pancasila, bagaimana kita bisa menjalankan kebebasan beragama, keyakinan kita dalam ketuhanan yang maesha, mewujudkan kemanusiaan yang ada dan berada, musyawarah untuk mempakat dan keadilan sosial tanpa persatuan nasional. Jadi filosofis dan ideologis pasangan Ganjar Mahfud tepat dengan nomor tiganya. Ini tanda-tanda alam sebetulnya. Nah, kalau bicara tim yang kami namakan tim pemenangan nasional, sejak awal saya katakan ini tim yang menggambarkan Nusantara. Indonesia, Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rotek. Keterwakilan masing-masing tokoh yang merepresentasi daerah ada di dalamnya. Keseimbangan antara laki-laki perempuan. Kemudian bagaimana kita mengakomodir tidak hanya kalangan tua, tapi juga segmen anak-anak muda di dalamnya. Kemudian dari berbagai kalangan profesi dan bahkan akademisi. Juga tokoh-tokoh besar agama. Bahkan nanti akan ada kejutan tokoh agama yang sangat dikenal di negara ini juga akan bergabung dengan tim pemenangan nasional. Saya juga menyatakan Alhamdulillah tim ini ketika dibentuk ya, insya Allah sudah mendapatkan restu bumi dan restu langit ya. Ini hasil istiqoroh politik, ini hasil dari istiqoroh kita secara sosial bahkan secara agama ya. Yang kemudian kita bentuk tim pemenangan nasional. Tentu tidak untuk menyaingi tim lain lah, masing-masing punya strategi, masing-masing punya cara untuk menampilkan sosok siapa yang akan masuk menjadi komandan dan juga menjadi pasukan tempur dalam tanda kutip ya di field press di pemilu 2024. Tapi yang lebih penting dari sosok-sosok orang ini, popularitas tentu tidak cukup bagi kami. Mereka harus memiliki rekam jejak yang jelas, rekam jejak yang tidak tersandera dengan masa lalu, rekam jejak yang tidak memiliki kejahatan masa lalu, baik kejahatan terhadap ekonomi, kejahatan terhadap hukum, kejahatan terhadap konstitusi, kejahatan terhadap hak asasi manusia. Apa arti dari sebuah tim? Apa arti dari sosok nama yang memiliki popularitas? Tapi dengan rekam jejak yang buruk. Karena memulai untuk memenangkan pertarungan itu dimulai dari kejujuran dan dimulai dari rekam jejak masing-masing orang yang ada dalam tim. Kita harus yakin jika kita menempatkan orang yang tidak jujur, bahkan tidak adil sejak dalam pikiran, punya rekam jejak yang sangat buruk di masa lalu. Dihawatirkan pasti berkontestasi dengan cara-cara licik dan cara-cara curang. Nah, tim pemenangan nasional Ganjar Mamut menghindari sosok yang memiliki rekam jejak buruk di masa lalu. Agar pertandingan ini benar-benar fairness. Oke, Pak Benny, saya koreksi tadi saya salah mengucapkan bahwa ketua TPN Anda, Pak Arsyad Rasid, bukan Pak Rasan Ruslan. Ini TKN, TPN ini jadi, aduh, belakangan jadi cukup meminggungkan begitu karena mirip-mirip. Mohon maaf, tadi Pak Ketua, saya koreksi ketua tim pemenangan nasional Ganjar Mamut adalah Pak Arsyad Rasid. Nah, kalau tadi Anda berbicara soal rekam jejak, saya kan tanya juga ke Bung Zaki soal rekam jejak. Anda sudah yakin rekam jejak yang ada di tim kampanye nasional Prabowo Gibran sudah bersih dari itu semua, dari apa namanya yang dikhawatirkan oleh publik akan muncul kembali begitu rekam jejak-rekam jejak yang tidak baik di masa lalu? Ya, kalau kita ini kan melihatnya masa kini dan masa depan, tapi ada yang sibuk menggelendong katanya, atau masih sibuk tersangkut-sangkut dengan masa lalu saja gitu, lupa gitu bahwa tantangan yang kita hadapi adalah tantangan hari ini, dan bagaimana kita ke depannya menghadapi berbagai kompleksitas yang luar biasa gitu. Ya, bagaimana Indonesia, kita ingin menuju Indonesia Emas 2045, nah kita bicara di situ. Makanya kalau misalnya dari kami, dari TKN, Pak Prabowo mengingatkan, kita fokus, kita fokus ke depan, kita fokus, ayo kita sampaikan ke masyarakat, apa idik kita, apa gagasan kita, apa program kita, yang bermanfaat buat rakyat, buat bangsa, dan buat negara, biarkan rakyatlah yang mengujinya. Kita ini ingin adu gagasan, bukan adu perasaan, kan begitu. Ini bukan senetron atau drakor, nah gitu. Tapi ini adalah kontestasi politik, bagaimana bisa merebut suara hati rakyat, kan begitu. Ya kan, pemikiran rakyat. Kami meyakini, kalau misalnya kita bicara mengenai Pak Prabowo, kita bicara mengenai Mas Gibran, ya semua punya jajah rekam. Publik juga mengetahui itu, sampai di titik ini bisa menjadi capres dan jawapres. Lalu kita bicara mengenai TKN tadi, sosok-sosoknya terbuka kok. Kita umumkan terbuka, kita buat conference, namanya bisa dicek, sebagian besar malah, ya pasti punya media sosial, punya, bahkan di Wikipedia namanya juga masuk, silahkan dilihat ya. Sangat terbuka, kalau dari kami, ayo kita diskusikan sama-sama. Ini kan kita baru buka yang di nasional nih, ya kan, nah nanti ada nih di TKD-TKD, sudah jalan juga semua, tim sudah jalan dalam beberapa bulan terakhir, tapi pada waktunya nanti publik juga akan melihat, oh iya. Mana nih, selain bicara mengenai paslon, kan kita tidak hanya bicara paslon, tapi kita bicara, wah kira-kira ke depan Indonesia, kalau sosok-sosok ini nih yang ikut memimpin gitu kan, di pemerintahan, di kabinet, lalu kemudian di berbagai... Saya ingin representasi nanti juga ini? Oh ke depannya kan publik akan melihat jejak rekamnya nih gitu, wah saya ingin gak ya kalau misalnya yang nanti memimpin di sini, di sini, sosok-sosok seperti ini, atau sosok yang kerjaannya mohon maaf gitu ya, menebar ketakutan, menebar hoax, menebar fitnah, sibuk baper, curhat, bahkan nangis-nangis di media, ini kan, atau yang senyum, senang, tenang, fokus pada program, fokus untuk kepentingan rakyat, Mereka akan melihat itu gitu, ini yang kami sampaikan ke publik, nah lihatlah programnya, lihatlah gagasannya, kita akan lihat sekali lagi tim pemenangan, atau tim kampanye, tim ses Prabowo Gibran di layar kaca Anda, nanti akan kami tampilkan, dan inilah nama-nama inilah nanti, seperti yang Bung Zaki bilang, yang juga akan membantu dalam pemerintahannya Prabowo Gibran jika terpilih di 2024, ini nama-namanya yang ada di layar kaca Anda, ada Komjen Aridono Sukmanto, pernah jadi Wakapori tahun 2018-2020, lalu Komjen Chondro Kirono, ini kebaharkam, terakhir kali menjabat sebagai kebaharkam, dan juga pernah jadi Kapolda Jawa Tengah, ada juga Nusran Wahid, politisi Partai Golkar, dan ketua koordinator strategisnya Subminasko, yang diketuai juga oleh Pak Roswan Luslani, pernah jadi Wamen BUMN, Dubes Republik Indonesia untuk Amerika Serikat, dan Ketua Umum Kadin sekarang. Nah saya akan ke Pak Muzamil, nanti saya juga akan tampilkan nih ya, ke Pak Muzamil, susunan dari, oh sebelum ke Pak Muzamil saya lihat ada susunan lainnya, ini Komandan Fanta, pemilih muda, M. Arief Rashid Hassan, lalu relawan Immanuel Ebenezer, ini juga yang dulu namanya Joman, sekarang jadi Prabowo Mania ya? Oke, ada Hinca Panjaitan dari Partai Demokrat sebagai Komandan Hukum dan Advokasi, lalu Dewan Pakar Budiman Sujuat Miko, yang nyebrang dari PDI Perjuangan sekarang, dukung Pak Prabowo. Oke, saya ke Pak Muzamil. Pak Muzamil, tadi bicara soal rekam jejak, Bung Zaki sudah mengatakan, rekam jejak ya memang penting, tapi coba dilihat masa kini dan masa yang akan datang begitu. Nah, akhir-akhir ini ada isu soal netralitas juga, terutama untuk TNI Polri dan juga aparatur sipil negara. Anda memasang Pak Saugi ini, kita tahu TNI, Angkatan Udara ya, Penawirawan Mars Kalmadia. Nah, apakah ini yang jadi alasan juga untuk memasang seorang TNI, dipasang jadi Kapten Timnas begitu untuk menanggulangi atau juga menghalau isu-isu netralitas di kalangan TNI Polri? Saya katakan tadi ujung tombak kami itu ada di lapangan. Tetap di lapangan, baik. 204 juta pemilih itu, itulah tempat bekerjanya ujung tombak kami di lapangan. Yang di pusat itu mengkoordinir. Dan Pak Saugi ini seorang TNI yang adik makayasa pada zamannya, punya jabatan penanggulangan bencana, kemampuan mengorganisir, simbolisasi terbang ke udara itu, kita ingin membawa Indonesia terus menuju bintang, cita-cita kita. Simbolisasi itu. Tapi yang kerja itu di lapangan, juta-cita itu. Dan karena gerakan perubahan ini memang gerakan yang sangat dekat dengan masyarakat. Jadi disitulah pekerjanya. Bukan mengandalkan nama-nama besar di pusat. Karena begini, pilkada dengan pilak itu berbeda. Apalagi pilkada. Di pilkada itu, orang-orang yang tidak didukung partai besar pun bisa jadi. Kenapa? Karena basisnya kuat. Kecintaan masyarakat, dukungan masyarakat itu terlihat. Jadi disitu strategi kami. Terkait dengan masa lalu dan masa depan, memang kita tidak harus selalu terkunci dengan masa lalu. Tetapi masa lalu itu bisa menjadi alat prediksi kita tentang masa depan. Apa yang telah mereka lakukan yang lalu itu bisa jadi ukuran kita untuk memprediksi apa masa depannya akan dilakukan. Karena itulah prediksi terbaik seseorang. Kita ingin memprediksi orang lain. Jadi kita tidak terpaku dengan masa lalu, tapi juga kita gunakan masa lalu, apa yang telah track record mereka lakukan untuk memprediksi apa yang mereka akan lakukan ke depan. Sekiranya pergerakan kami, kenapa ujung tombak jadi kepada masyarakat? Karena sekali lagi, pemilu ini, sebagaimana tadi malam kita nyatakan, harus luber, jurdil, dan ceria masyarakat terlibat. Masyarakat tidak boleh punya ketakutan. Istilah sepak bola, Cak Imin mengatakan, Gus Imin mengatakan, kalau ada pemain yang nakal, yang melanggar curang, teriakin. Foto, video, kirim. Karena MK mengakui video dan foto yang sah, yang tidak di-hoax ya, tidak di-edit-edit. Dan saya itu sudah menyatakan juga, di dalam rapat komisi 1, bahkan waktu itu Pak Mofod NB sebagai PLT Minko Info, dan juga Minko Info. Di komisi 1, dengan Dewan Pers, dengan KIP, KPI, BSSN, kami juga sudah menyampaikan, bagaimana masyarakat kita gerakan, menjadi berkahnya Metsos sekarang ini, pemilu 2024, beda dengan pemilu sebelumnya. Pengawas terbanyak adalah rakyat, masyarakat, 300 orang setiap TPS, 800 ribu TPS, 204 juta. Dengan cara itu, pemilu tidak dicurangi, dan kita akan happy menerima siapapun pemenangnya. Baik. Ini yang menarik juga, selain sosok toko-toko militer, begitu ya, TNI Pori, ada juga sosok pengusaha, yang juga sudah malah melintang, di Indonesia, maupun juga di internasional ya. Salah satunya, kalau di timnya Pak Muzamil, tadi ada Pak Thomas Lembong. Nah, di timnya Pak Ganjar Mahfud, juga, nama Arsyad Rasid, ini seorang ketua umum Kadin. Nah, ini ada pertanyaan begini Pak Beni, dari publik, termasuk saya mungkin. Apakah, ini untuk juga mengamankan logistik pemilu, katanya begitu, kalau publik menduga-duga. Apakah ini juga untuk, apa, agar supaya, apa, bisa menggayat para pengusaha, untuk bisa menyukseskan, Ganjar Mahfud. Tapi jangan dijawab dulu, saya akan tanya ini, apakah benar seperti itu, kita akan bahas di Sapa Indonesia Pagi, saatlah kita belum bersama kami. Sapa Indonesia Pagi, tadi saya sebelum jeda, menanyakan ke Pak Beni Ramdhani, sebagai tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud. Ini ada sosok Arsyad Rasid, sebagai Ketua Umum Kadin, seorang pengusaha, dan yang juga banyak, di bawah juga tentu, akan banyak pengusaha-pengusaha. Ini harapannya memang, untuk logistik pemilu, atau seperti apa? Karena publik memandangnya seperti itu. Ini kayaknya perlu buat logistik, dan, is it possible, to elevate the vote, Apakah mungkin bisa, menaikkan elektoral, kalau hanya mengandalkan pengusaha, dan bukan akar rumput? Tadi saya sudah jelaskan, Mas. Oke. Popularitas orang-orang, atau tokoh, yang masuk di tim pemenangan, penting, tapi lebih penting, adalah rekam jejak di masa lalu. Bisa dibayangkan, terlalu mahal, Indonesia masa depan, yang dimasuk Bung Jaki tadi. Jika dimulai dengan tim pemenangan, yang tersandera, dengan berbagai kejahatan masa lalu. Kita bicara tentang, visi misi presiden, yang semua itu dirumuskan, oleh tim pemenangan. Bagaimana mungkin, orang-orang yang terjebak masa lalu, masuk dalam tim, kemudian terlibat dalam perumusan, visi misi presiden, dan wakil presiden. Pasti ada kepentingan, penyelundupan, kepentingan-kepentingan ekonomi, kepentingan-kepentingan dari kejahatan kartel, dan sebagainya. Ini kan berbahaya sebetulnya. Jadi, kita tidak boleh, melupakan, rekam jejak masa lalu dari orang, dan itu harus jadi mistar ukur, untuk Indonesia yang sangat mahal, digadaikan ke orang-orang, yang memiliki masa lalu yang gelap. Ini penting nih. Yang kedua, kita punya sejarah lima tahun lalu, Bung Jaki. Segregasi sosial itu tercipta, keterbelahan masyarakat, hingga hari ini dirasakan. Bagaimana hoax yang Anda maksud tadi, fitnah, adu domba, antar suku dan agama, penyebaran kebencian. Ayo kita jujur, itu dilakukan oleh siapa? Bagaimana Pak Jokowi dituduh, sebagai anak PKI? Bagaimana Pak Jokowi, dengan istananya dituduh, sebagai sarang komunis? Dan sebagainya, ini luar biasa. Jadi kita tidak boleh melupakan masa lalu, sehingga tim kami benar-benar, diproteksi, kemudian juga kami membaca, profiling dari masing-masing tim. Itu sangat serius lah. Pernahkah ya, di Facebook, media sosialnya, dia menyebarkan kebencian, fitnah, hope, dalam kontestasi demokrasi. Itu semua kami rekam, itu semua kami baca, sehingga kami menyatakan, clear and clean, bagi tim kami. Saya tidak tahu ya, kalau di sebelah, apakah melakukan cara-cara seperti itu, atau tidak, atau justru memeliharanya misalnya, untuk dikapitalisasi dalam, Pilpres ya, 2024. Setelah merasa sukses, misalnya di Pilpres 2019. Kita tidak tahu nih. Oke. Kita tuduhannya tadi, Mas Asad bergabung, hanya untuk mengkapitalisasi logistik, enggak lah ya. Kan kita diatur oleh undang-undang pemilu, ya setiap dana pemilu, dana Pilpres, itu juga diatur ya, oleh undang-undang, yang semua harus serba transparan ya. Saya yakin ini bisa dipertanggungjawaban, kepada publik lah. Kita hanya ingin, bagaimana pesta demokrasi ini, penuh riang gembira, tanpa hoax, tanpa penyebaran kebencian, tanpa menggunakan isu-isu identitas, yang dikapitalisasi, hanya untuk sebuah kekuasaan. Kemudian juga fitnah, dan adu domba antaragama, yang segregasi sosial itu, kita rasakan, dan keterbelahan di masyarakat ya. Hingga ini sangat menyedihkan. Ini sangat merobek, ya wajah kebangsaan kita. Ini sangat mengotori, ya merah putih kita. Dan ini, kita tidak harapkan terjadi lagi, di Pilpres 2024. Baik. Nah, sekedar informasi juga nih, pemirsa Kompas TV. Saudara, bahwa Pak Benny Ramdan ini, juga sebagai ketua BP2MI ya, saat ini ya. Kepala, ya. Kepala BP2MI. Nah, ini kepala BP2MI ini, yang mengurusi pekerja-pekerja migran. Nah, ini isu-isu soal tenaga kerja, juga sangat menarik untuk dibahas sebenarnya. Dan di dua, di dua, apa namanya, di dua tim ses, baik di, aku punya Ganjar Mahfud, dan Prabowo Gibran, juga ada dua sosok yang pernah, dan saat ini menjabat, sebagai kepala BP2MI, dulunya namanya BNP2TKI, kalau saya tidak salah. Nah, ini isu tenaga kerja, apakah ini juga jadi cakupan, salah satu cakupan dari tim ses Ganjar Mahfud, untuk menarik simpati dari para tenaga kerja Indonesia, atau pekerja migran Indonesia? Ya, pasti Mas ya. Kalau kita lihat di komen center BP2MI misalnya, ada 4,8 juta per hari ini pekerja migran kita. Kita terus melakukan penguatan tata kelola, penempatan dan pelindungan, bagaimana negara hadir, memberikan penghormatan, dan perlakuan yang menempatkan PMI sebagai warga negara PPIP, dan itu sudah dilakukan. Perubahan besar, transformasi ini sedang dikerjakan, oleh BP2MI, dan tentu tidak lepas dari perintah Presiden Jokowi. Hari ini, bagaimana PMI diberikan perlakuan hormat dengan penyediaan launch di delapan bandara internasional. Pastrek jalur khusus yang dinikmati selama ini oleh ofisial diplomatik, itu diberikan kepada PMI hari ini. Bagaimana mereka saat dilepas sebelum terbang, itu dilepas oleh kehadiran para pejabat tinggi negara. Mereka dilepas seperti kita melepas kontingen olimpiade, menggunakan jaket, kemudian kemeja dasi, dan ditempatkan di Hotel Bintang 4 secara gratis oleh negara. Perlakuan kerja migran sudah seperti ini. Saat ini, mereka juga dibekali kredensial letter, hari ini. Seperti kredensial letter yang dimiliki oleh Duta Besar, ketika bertugas ke luar negeri. Nah, tentu peluang kerja yang terus ya, kita buka, kita tangkap di luar negeri, dengan mempersiapkan anak-anak muda yang memiliki kompetensi, keahlian, keterampilan, dan kemampuan berbahasa. Nah, ini yang harus didorong oleh negara untuk menurangi angka pengangguran dalam negeri, dan juga tingginya angkatan kerja, yang mencapai 140 juta. Oke, baik. Kalau di kubunya Pak Prabowo Gibran, ada nama Nusron Wahid, ini juga pernah jadi ketua BNP 2 TKI, yang sekarang namanya BP2 MI. Siap nih, nandingin. Ya, kalau kami melihatnya begini, kalau Bang Nusron ini kan tidak sekedar sosok mantan ketua yang sama nih, dengan Bang Nenya Remda, kalau BNP 2 TKI. Tapi kita gunakan, apa, kosa kata yang serupa gitu, istilah yang sama, yaitu beliau ini punya jejak rekam yang panjang gitu, sebagai politisi, dan juga, bahkan sejak dulu, ketika menjadi aktivis. Ya kan, bagaimana publik juga bisa melihat dia. Lalu kalau kita bisa mengenai pekerja ya, atau migran, ya, bisa melihat lah, bagaimana misalnya di era Pak Jokowi ini, kan begitu kan, bahwa banyak dari kami misalnya kan, bagian dari pemerintah Pak Jokowi. Lalu bisa dilihat juga, di era Pak SBY selama 10 tahun, seperti apa perlakuan terhadap pekerja dan buruh migran ini? Bagaimana keberpihakan pemerintah? Jadi, kalau kita bicara di dream team gitu, bicara, bahwa di team kami ini, isinya banyak nih, yang di pemerintahan Pak Jokowi saat ini. Lalu juga di pemerintahan Pak SBY itu, ya, dengan segala prestasinya. Bahkan ada juga yang pernah di pemerintahan Ibu Mega gitu. Dan juga ada sosok-sosok, yang anak-anak muda tadi, yang punya visi ke depan, dan punya jejak rekam di berbagai, apa namanya, sektor gitu. Ya, kita bicara berbagai sektor. Sehingga harapannya nanti, kita akan ingin bagaimana Indonesia ini ada aselerasi pembangunan ke depannya. Apa yang sudah baik saat ini, kita tentu akan lanjutkan. Apa yang bagi kita perlu kita aselerasi, ya kita optimalkan ke depannya. Nah, tentu, disinilah perlunya, orang-orang yang punya optimisme tinggi gitu. Tidak sibuk dengan smoke and fire ya, menyebar ketakutan, atau kemudian terbayang-bayang masa lalu terus. Kalau kita bicara konflik, maaf nih ya, pertikaian atau persisian atau perbedaan. Pak Jokowi dan Pak Prabowo, udah selesai itu, di 2019. Pak Prabowo dan Pak Jokowi sama-sama udah second, udah pelukan, berjuang bersama untuk Indonesia gitu. Tapi kalau ada yang ingin, masih bolak-balik, pengen degregaji lagi, pengen lagi bahas-bahas yang istilahnya bagi kita sudah tidak relevan. Ya mungkin, ya wajar saja. Karena memang ke depan ini, kemungkinan itu bagi yang relevan itu. Tapi ada yang mungkin masih terkendala dengan masa lalu. Masih terngiang-ngiang kesuksesan masa lalu. Ingat, 2024, dan ini ke depan, ini adalah misi milik yang memandang masa depan. Anak-anak muda, generasi baru gitu. Bukan yang sibuk tadi, lagi-lagi. Kita bicara mengenai apa yang kita sampaikan, apa yang kita, itu kan cerminan dari isi hati kita, dan apa yang menjadi pemikiran kita. Kalau dari TKN, untuk Pak Brabo Gibran, kami, kita fokus nih. Publik bisa melihat, di jari rekam. Ya kan? Tapi yang bagi kami yang paling penting, program-program, visi-misi kami, mana yang dimengenang buat rakyat. Soal program-program. Jawaban-jawaban dari Anda semua, Bapak-Bapak, pagi hari ini. Goals-nya kan, tujuannya diharapkan, bisa dicerna sama yang nonton gitu ya, publik. Mana paslon yang benar-benar, punya tim sukses, yang menyukseskan visi-misi pasangan calon, untuk kemajuan negara. Mana yang cuma, cari untung, untuk golongan, dan juga mungkin, apa, bagi-bagi kue, kalau memang sudah nanti menang. Ini kan bisa kita nilai sama-sama. Saya kan terakhir ke Bung Saki, sebelum nanti saya tanya juga, Pak Muzamil dan Pak Beni, bagaimana Anda meyakinkan publik, bahwa pasangan ini, nanti kalaupun menang, itu tidak hanya sekedar bagi-bagi kue, karena gemuk sekali. Ini koalisi Anda nih gemuk. Banyak sekali yang harus dibagi, sepertinya, kalau memang orientasinya bagi-bagi kue. Bagaimana meyakinkan publik, agar ini tidak hanya sekedar bagi-bagi kue? Ini kan mudah menunjukkan, dukungannya luas. Banyak. Jadi kalau ada yang bilang gemuk, mungkin bagi yang khawatir melihatnya, kok yang mendukung saya dikit ya? Kan begitu. Tapi ini adalah cerminan dukungan ke publik, karena bagaimanapun kami, misalnya, oh parpolnya gemuk nih di sini, banyak misalnya. Ya karena apa? Ya parpol ini kan cerminan dari aspirasi publik, kursi di parlemen, kan dipilih oleh rakyat. Kan begitu. Ya karena wakil-wakilnya adalah representasi rakyat di lapangan gitu, di seluruh pelusuk Indonesia. Ini adalah satu hal gitu. Sehingga bagi kami, kami ini disatukan oleh gagasan dan semangat yang sama, bagaimana kita bersama Indonesia maju, kita menuju Indonesia emas gitu. Bagaimana misalnya demokrat, merasa nyaman. Saya kan ada demokrat ini. Kita bergabung misalnya dengan Kim ini, ya tadi kita punya kemisteri ini. Ya semua duduk bersama, duduk bareng, lalu saling menghormati satu sama lain, menjaga kemandiran. Tidak ada satu yang merasa lebih dominan. Dimana yang lain, atau kemudian sesama koalisi malah saling tusuk. Enggak. Tapi di sini kita jalan bersama, dan selalu diingatkan. Mas Ahye mengingatkan kepada saya, kata om saya, people first, rat yang utama. Ketika bertengah Pak Prabowo, ternyata semangatnya sama. Nah inilah yang menjadi penting gitu. Rakyat yang utama. Pembangunan untuk rakyat. Oke. Bukan rakyat yang dijadikan alat untuk membangun saja gitu. Rakyat itu sujek. Ini kayaknya, jangan-jangan jadikan rakyat yang alat untuk membangun saja. Ini kalau tadi melihat dari posisinya Pak Muzamil kan, justru bukan ada di pusat yang bekerja nanti adalah barang-barang termasuk rakyat juga. Pak Muzamil, terakhir dengan pertanyaan yang sama. Bagaimana Anda memastikan juga bahwa tim sukses ini, nantinya kalau jika menang pasangan Amin tidak hanya sekedar bagi-bagi kue, tapi juga bagi-bagi kue kepada rakyat yang merata yang Anda sebut, tadi juga ikut memerjuangkan Amin untuk menang di Pilpres 2024. Nanti sambil Anda juga menjawab pertanyaan saya, saya akan tampilkan susunan tim Nas Amin ya. Silahkan Pak Muzamil. Ini saya kira harapan publik, harapan kita semua, partai di Indonesia itu tampil menjadi betul-betul corong rakyat. Oleh karena itu, perbaikan kondisi partai, menjadi partai kader, menjadi partai yang betul-betul terseleksi orang-orangnya, itu akan menjadi jaminan bahwa mereka akan memberikan kontribusi yang besar kepada publik. Saya kira harapan publik kepada itu mungkin masih jauh belum tercapai. Kalau bicara partai, kami PKS termasuk yang berbuat untuk itu. Partai kader, menseleksi kader-kader terbaik dari seluruh Indonesia, beriktir, berjuang untuk kebaikan Indonesia. Dengan kata lain, kita belajar, belajar ya, menjadi negarawan. Belum bisa mengklaim, menjadi negarawan, tapi kami belajar. Sekiranya harapan itu. Ketika partai tidak bisa membuat seperti itu, ya memang kumpulan partai menjadi kumpulan bagi-bagi jabatan saja. Alat mencari kepentingan politik sempit saja. Terkait dengan program yang kami akan lakukan, bagaimana meyakinkan publik. Saya kira kita mengenal ada kota atau wilayah terluar, wilayah terdepan, menunjukkan jauhnya mereka dari ibu kota. Tapi kami ingin mengatakan, dalam konteks kejahatan dan keadilan, mereka harus zero kilometer dari ibu kota. Kejahatan dan keadilan tidak mengenal jarak jauh dan dekat. Itulah yang kita ingin melakukan, pembangunan kita ke depan, mengejahterakan dalam konteks keindusian keseluruhan. Bukan lagi bicara tentang kota dan desa. Baik. Seluas itu Indonesia, tapi menurut Anda tetap harus dekat dengan ibu kota pusat pemerintahan rakyat itu. Tepat dengan kejahatan dan keadilan. Dia udah jauh, tapi dia dekat dengan kejahatan dan keadilan. Terakhir Pak Benny, pertanyaan sama, Bagaimana Anda yang meyakinkan publik? Tim pemenangan nasional Ganjar Mahmud meyakinkan publik bahwa nama-nama yang ada di balik tim pemenangan nasional ini tidak hanya menerima kue, tapi juga membagikannya kepada rakyat. Ini bukan sekedar Ganjar, ini bukan sekedar Mahmud. Kita tidak sedang berbicara hanya sekedar kekuasaan. Ini 278 juta rakyat Indonesia yang masa depannya dikarnakan. Pada konsepsi Trisakti Bung Karno, inilah yang ingin dicapai oleh Ganjar Mahmud. Negara Indonesia menjadi negara yang diperhitungkan dalam percaturan politik global. Negara yang berdaulat secara politik, yang setiap kebijakan politik dalam negeri, luar negeri, tidak bisa diinterpensi oleh kekuatan negara asing. Kita berdikari secara ekonomi, semua sumber daya alam harus dikuasai oleh negara ini untuk sebesar-besarnya menciptakan kemakmuran rakyat Indonesia. Bukan kekayaan yang dijual kepada asing. Ketiga adalah negara yang berkepribadian secara budaya, menjaga jati dirinya. Nah secara narasi sebetulnya kita sama. Persoalannya kembali kepada siapa yang mengorkestrasi pemenangan calon presiden dan wakil presiden. Kembali harus dilakukan oleh orang-orang yang memiliki rekam jejak yang bersih. Karena jujur dan adik dalam pikiran itu penting. Karena itu akan berpengaruh pada tindakan. Dan kami menggaransi tim Ganjar Makhbud adalah tim yang memiliki rekam jejak bersih. Yang tidak tersandara dengan kejahatan masa lalu, yang tidak dikhawatirkan akan melakukan kejahatan ketika diberikan mandat kekuasaan oleh rakyat. Baik, rekam jejak Anda menjamin ini bisa juga dipertanggungjawabkan kepada publik. Sehingga nanti tidak sekedar membagikan kue hanya di tim pemenangan, tapi juga kepada semua rakyat Indonesia. Pak Bowo sebagaimana? Ada rekam jejak. Mas Ibrahim berkata seolah ada rekam jejak. Silahkan dinilai, bisa dilihat. Seperti apa? Entry point. Perbincangan kita hari ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada publik. Bapak-bapak ini yang di depan layar juga salah satu tim ses para pasangan capres-cawapres. Nanti bisa dinilai sama-sama. Apakah mereka-mereka ini bisa dengan benar dengan tulus menyampaikan visi misi pasangan calon presiden dan calon wakil presiden atau hanya bersandiwara begitu ya di depan kamera. Ini yang harus kita kawal bersama dan kita sudah mengenalkan mereka-mereka ini. Kedepannya kita akan berbicara, berdiskusi soal bagaimana visi dan misi yang ada di masing-masing capres-cawapres. Baik di ekonomi, hukum, sosial, budaya, ideologi kebangsaan dan sebagainya. Kita akan bahas nanti lebih dalam di kesempatan berikutnya. Baik, terima kasih Bung Herzaki Mahendra. Ya, terima kasih Pak. Dari tim ses Prabowo Gibran, lalu Pak Beni Ramdhani dari tim ses Genjar Kaput. Terima kasih Pak Beni. Dan juga Pak Anis Amil Yusuf. Dari tim pemenang atau tim sesnya Amin ya, Anis Mohaimin. Kapten tim nasnya tadi juga dari Pakatan Udara nih, keren ya. Top gun katanya. Baik, terima kasih Pak Bapak-Bapak. Sehat selalu. Assalamualaikum, selamat pagi. Pagi. Semangat pagi.